Oke langsung aja kita lanjut game kedua 2-0 aja gak sih balikin nih Filipin Filipin nih timnas bumi nih balikin aja nih nah mental yang mereka nih nah kampek ya tadi soalnya juga pas lawan selangor mereka game satu kena kampek ya game duanya selangor iziwin mudah-mudahan udah-udah nular nih ke Onyx ya ini dia teman-teman sudah terdengar suara dimana datangnya dari land of dawn untuk langsung kita saksikan bersama-sama lagi game yang kedua kesempatan untuk Onyx bisa melaju ke babak selanjutnya nah Kyrie udah pakai jualan lagi nih jasnya dilepas tapi yang menarik Ciboy dengan hero signature nya Tigreal ya Ciboy nih boss hero-hero OP semua nih Arlott Lutfi pakai Arlott nih hero power juga nih Lutfi ya paling seperti biasa ya pagi-pagi pasti disiksa nih Lutfi colok-colok nah itu dia waktunya sakit banget dan damage-nya itu ya enhance bukan change ya lebih ke side tadi nama yang pas ini kan si Kyrie juga dan ya farming yang sangat susah untuk sedih juga berkat kemampuan dari gila juga untuk bisa ngebar siapapun ya terutama untuk rips di-reaching itu tadi Lenten yang memang harus diwaspadai juga yang sementara sekarang saya bisa juga mengamankan karena satu monster jungle yang ada di dalam Eka ya jangan kasih parmi nih hayanya nih Julian masih fokus juga untuk bisa melakukan farmingan mengejar meningkatkan dari sisi levelingnya dan di bagian tengah masih cukup aman karena apa karena Sun punya jarak yang luas gitu walaupun itu gardu kecilnya juga bisa dipindah-pindahin ya tapi kita udah naruh disini kenapa lu pindahin gitu bisa dipindah ke yang lainnya ini agak jauhan di sini tempatnya ya jangan dekat-dekat suksinya nyebelin banget oke lah tapi memang ada efek slow juga yang bisa dikasih dengan suksinya ya dari cluttering brace-nya ya eh turtle nih turtle nih turtle nih kalau kita bicara soal ada Julian nih enhancet dan guru cewek oke cewek oke cewek oke cewek oke balik lagi untuk setup di awal nih dengan adanya emm aduh udah level 4 duluan nih woi waduh waduh ditarik dong dua-duanya juksinya free waduh cobot well di selamat ya guys ya alhamdulillah di itu lagi tapi masih dapatin extra shield dari turtle menyerangkan di kita waktu depan gitu kemana nih kemana nih RPM kemudian semangat ini benar-benar bisa membuat kita aman ya early-nya ya seminggu tuh bisa aman ya early-nya ya dan bahkan kemenangan bagi Fnatic Monique dimana mereka harus untuk mendapatkan tertol juga dan kelihatan bagaimana CalTZ ini agak lebih sulit sih sekarang karena mereka melepaskan Julian jelasnya farming pattern dari Julian yang cukup cepat dan juga damage yang besar buat dia awal ini bakal bisa membantu rekan-rekan yang lain ingat bukan cuma damage ya yang bisa diberikan dengan si Julian tapi efek crowd control dan juga dia punya skill escape kan yang memang sangat susah untuk bisa ditangkap nanti sekarang V dan juga Ogun udah berjalan bersama ke 1 titik atau tidak? mereka ternyata balik lagi ke bagian tengah, Platzi dan juga Luffy sama-sama masih ada di bagian bawah dan belum ada pertempuran lagi lihat mana Luffy-nya oke masih aman buat Luffy-nya 0-2 ya buat bagian bawah sana tapi melihat bagaimana Fnatic Monique mereka bisa nge-drive ini ya wah Kyrie udah dapet 2 kill nih mantep nih lumayan snowball ya tarik kybonya tarik ceklod hammer ke arah yang lain kyboy menyelamatkan dirinya sendiri cewek mencoba untuk bisa memancing super Marco untuk mendekat ke arah tubuhnya tapi Kyrie mulai maju mulai mendekat terlihat lah sudah gak jadi balik tuh Marco ish gila refleksnya boy mana sansnya ada ulti lagi refleksnya mahal dong kalah dong tartelnya aduh mati dong kyboy one hit aduh masih hidup flabnya flab tz beda cerita lagi-lagi lagi-lagi ya flab tz selalu selamat ya emang hokinya gede banget nih orang dan editnya jadi untuk crowd controlnya jelas ada onwardnya yang bakal bisa menangkap dan jangan lupakan pambang-pambang yang bisa memiliki damage besar berupa magic sehingga akan sangat sulit untuk bisa dihindari dan bahkan pemilihan item defense dari cewek ini harus ekstra waspada juga mau ke win of nature atau mau ke rose gold aja nih karena sebenarnya salah juga sih kalau dia gak pake win of nature bisa dimakan super Marco ada roger di bagian top oke sementara di tengah Zaz masih stay aja mereka masih berbagi dari cartelnya nih satu-satu aja karena tadi emang diinisiasi dengan satu setup yang belum berhasil tadi dari keyboardnya take wave lagi-lagi lepasin tidak ada masalah praktisi lupi wuh kugul kelepih sih nih sekarang tapi hari-hari gak sih kita ngeliat eksternya kayak oke lah mungkin lupi yang tertekan tapi ditimpannya dia bagus iya iya gajusinya first item clock of destiny lebih sustain ya lebih tebal jelas tambahan empty defense tadi takut juga pinya ini sekarang buat si Q imbang banget ini mas lutvi oke aman 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 lutvi seperti biasa ya selalu jadi bulan-bulanan dirli ya turun next masih turtle aduh dapet dong bawahnya nih oke kita lihat turtle kiboy oke udah luti kiboy masih ada luti sih aduh 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 kiboynya dilempar gitu nah masuk kek dikeluarkan juga tapi ternyata tapi ternyata belum ada follow up demeng membuat kiboy langsung menghilang luti ngusir rampe ke atas meninggal dua tuh meninggal kena dua tuh bagaimana memang efek dari lantern flame yang cukup mengganggu ya tapi lumayan sih kalau tijinya mati ya waduh cewe gak bisa balik dong nih waduh cewe berhasil dengan satu spiromiserial di dalam waduh waduh kejauhan we masih hidup lagi nih bocah masih bisa kabur ya masih bisa kabur ya masih dengan fast farming dan bahkan untuk secara levelnya dia agak sedikit di atas skyri ya akan menuju ke level 13 ntar lagi tapi setidaknya dari movement ability yang dimiliki ngayabusa ini emang berkata dimanfaatkan nama kyle ke ziom oh terislanya warax sama sayap ya downloadnya thunder belt sama item gado-gado nah ini jualannya mau bikin polycrystal kayaknya habisin ya lagi-lagi ya ini perbedaannya ada di xp lane dimana flap busy berhasil unggul atas si lupi woy hey dibanting tuh liat tuh dibanting bucul ya kasihan iya nih itu mah orang udah bangun taran tapi dimakin bawahnya supermarker liat cukup gak usahnya berjalan sekarang bagi falcon sepi brand minyak falcon sepi brand juga mereka akan mencoba ini gak usah lo ini dituksin ya nah dapet atas iya dengan kuat shadownya oh ya weh balik weh kiboynya udah balik tuh di atas kayaknya masih bisa dihalangin juga oleh kiel tizi sempat apa tidak udah haya disitu balik dapet ya atasnya lord yang pertama lord yang memang sudah spawn ini bakal dikontes gak sih oleh nanti konek karena sebenernya mereka bisa kontes juga ingat ya mereka powerful banget mereka masih punya netmarik spawn mereka masih punya julian juga dengan segala enhanced skillnya dia ini menurutku disini nanti konek kalau mau ya mereka lah yang memang memungkinkan untuk melakukan start di lord yang pertama ini airing masih mencari celah dan harus berhati-hati terhadap beberapa rumput yang ada ya karena kita tidak tahu kokon apebring kadang memiliki satu gerakan ekstrim yang bisa mencuri rumput itu yang memang benar-benar gak ditebak serunya di lord biasanya nanti ini ya di center-center juga ya diberikan blessing tadi dengan lantoni flare dari view dan ini dia sudah mulai di start aduh atasnya dapet dong markov dari power demon siap nanti mereka punya segalanya mereka bisa nge-burst mereka punya julian mereka masih punya maskov tapi terlalu berhati-hati juga akan cukup berbahaya nah di reset tuh atasnya hancur berangkatnya berdua mulu nih ya romer sama ininya super markov nya ya weh jangan show dulu weh belum ketau nih editnya dimana nih buah kalo ceweknya show sih meninggal sih nih untung balik ya ya gak ada respon tadi dia recall dia kembali lagi buat ke base oke kalo sampe tadi buka itu jelasnya dua lawan satu sih untuk di area top bakal bahaya tadi buat cewek yang bisa ke pico dia bukan cloud ya tanpa BMI dia menggadalkan adis walker agak sedikit berat siap cewek sudah menghilangkan satu web media bagian atas tapi pemain-pemain ini memikirkan oleh update brand juga yaudah balik lagi seperti di game yang pertama nih antar terus siap ntar lagi nunggu ya nunggu ada satu kesalahan yang terjadi baru nih baru mereka bakal sama-sama disiplin sih mainnya bermain ngantuk ya gak ada perang ya nah tawan tuh dua orang tuh ceweknya akan difokuskan untuk clear lane saja dari bagian jauh sumur Marco lah yang akan mengirimkan minion demi minion tapi sekarang agak agak beda sebenarnya karena falcon seperti brand mereka sudah menugaskan keltizi nih yang bakal maju dan akan berusaha untuk menciptakan efek kejut nantinya udah ada WON yang dimikirkan oleh cewek aman sejauh ini untuk bisa menangkal physical damage yang bisa masuk ke dalam tubuhnya sementara Peo dengan lentron yang dia milikin Peo mencoba untuk bisa mengusir ke arah beberapa plan ataupun menarik ke arah waduh dari kairi wih kairinya wih kairinya dapet banyak tuh waduh kurang damage oke sans waduh tiga tuker satu ya udah bagus banget tapi kiboy tadi gak ready kairinya gak ready skillnya cooldown kayaknya terus melakukan teamfight dan purple buff yang terculi tadi healthy easy yang dapetin untuk purple buffnya oke bisa kembak lagi kembak 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 terjebak memang ada di area tengah-tengah juga supermarker di bagian bottom lane akan hanya mengambil bottom turretnya 3 lane push bagi falcon waduh masa satu sama cuy sudah mulai dicuri sudah mulai diambil ambilin satu demi satu itu tadi udah oke banget loh kiboynya udah dapet banyak banget tadi dah kurif sih ya si ini ya siapa namun Roger sama zubsinnya ya hmm dapet atasnya lagi ini susah sih tower brandnya masih banyak ini lebih disiplin nih brandnya gak maksain nih masuk ke dalam game yang kedua mereka jauh lebih berhati-hati sekarang dan kelihatan banget bagaimana falcon mereka cukup respect juga terhadap pemain pemegarifon nantik onyx mereka tidak sembarangan sekarang untuk bisa maju ke depan langsung tapi dari gold gamenya sudah mulai tercipta hal yang cukup berbeda ya dimana 8 ribuan nih ternyata untuk bedanya dengan 1 timpat yang kalah tenang aja nanti ada momen kiboy ya guys ya tenang aja si mundutnya sekarang 8 ribu nih jauh juga ya selanjutnya kembali fanatic onyx seperti di game yang pertama tertekan tertekan lagi nih onyxnya disiplin sekarang yang kayak agak hilang nih dari falcon sepi brand yang mereka harus menemukan pola tersebut juga dan ini kita belum bisa mengimpulkan bahwa fanatic onyx juga mereka lah yang sedang kalah meskupun memang ya mereka kehilangan manjir waduh lutvinya dimakan dihajar masa waduh wah waduh kairinya dek wah muselin cuy juksin yang selin nice try lanjut game 3 ya dulu draftnya lumayan sih oke kita ketemu lagi nanti di video game ketiga ya terima kasih